Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Mengetahui Adakah kebocoran pada Pipa saluran Pompa otomatis Atau tidak Nah berikut caranya Kalian lihat Pada bagian kontrol air Disini ada Bagian baut kontrol airnya Kalian buka saja seperti ini Nah kemudian kalian cek Perhatikan isinya Ketika isinya kosong Tidak ada airnya seperti ini Berarti pompa kalian Salurannya ada yang bocor Kita harus cari Nah sebagai misal seperti ini kita cari Nah disana Ada yang belum terpaksa Sempurna ya Sekarang saya akan coba Taruh airnya disini Perhatikan Saya akan Masukkan airnya Adakah kebocoran Di Pelawannya Adakah Nah itu berarti Menandakan Ada kebocoran Pada saluran air Sehingga Bisa dilihat disini Sehingga air yang saya Masukkan disini Ya Dia tidak akan bisa penuh Tapi dia akan Berkurang terus Karena airnya Bocor Di sebelah sana Coba lihat Nah airnya di sebelah sana Nah solusinya Saya diperlihatkan Solusinya adalah Kita Mencari sumber yang bocor Nah posisinya Sumber bocornya kan disini teman-teman Sumber bocornya kan disini ya Berarti kita tembel teman-teman Kita tembel Ini hanya simulasi saja ya Kalian boleh nembel Menggunakan Sambungan pipa Ya Atau Kalian boleh Ganti pipanya Kalau disini Saya akan praktekan disini aja Kalau disini ada Apa namanya Katup pengontrol ya Seperti ini Memungkinkan dia tidak bocor Baik teman-teman Itu tadi Cara mengecek Apakah Saluran dari pipa Yang menuju ke pompa Otomatis Ada yang bocor Atau tidak Yaitu dengan mengecek Katupnya Kalau kosong Berarti ada kebocoran Setelah kalian tambah Atau kalian sambung Maka Insya Allah Pompa air Bisa kita gunakan kembali Dan perlu diperhatikan Bahwa pada bagian Saluran Air disini Kalian tidak perlu Menuangkan dengan air Tidak perlu Tidak perlu Kalau memang sambungan itu Tidak ada yang bocor Secara otomatis Pompa akan menyedot Dan mampu Mengangkat air Dari tandun bawah Sehingga Kalian tidak perlu Melakukan pancingan Ya Kalau pompa air Dalam kondisi normal Kalian tidak perlu Melakukan pancingan Baik mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Oke Selamat menikmati